Intro Natalia Haser bongkar motif mantan sebar video syur diduga dirinya dan manajer, katanya sakit hati. Usai insiden kabur dari rumah terselesaikan, kini justru video syur 20 detik diduga Natalia Holscher dan manajer Sule menyebar di Youtube. Terima kasih. Sule yang geram dengan adanya video tersebut lantas mencari tahu penyebar dan penggiring hoaks perselingkuhan Natalia Holscher dan manajer. Natalia Holscher, manajer, video syur 20 detik, motif, penyebar, Sule, mantan pacar. Di tengah pencarian, DJ Kati Butelfly justru mengirimkan video syur 20 detik itu kepada Natalia Holscher. Sempat kaget, DJ Kati Buterfly meminta Natalia Holscher sabar menerima fitnah keji di tengah kehamilannya. OMG dioboh-oboh apa guis, semangat selalu bunda sayang, dan manajer, bunda jangan banyak pikiran lagi hamil, tulis DJ Buterfly untuk Natalia Holscher. Natalia Holscher bongkar motif mantan sebar video syur diduga dirinya dan manajer, katanya sakit hati. Natalia Holscher beberkan motif mantan pacar sebar video syur 20 detik diduga dirinya dengan sang manajer, yakni sakit hati. Natalia Holscher yang tidak kuat dengan tudingan selingkuh di belakang Sule, mulai bereaksi. Terlebih ketika tahu bahwa Sule harus kehilangan pekerjaannya atau kontraknya usai video syur 20 detik tersebut beredar luas. Meski Sule nampak santai bahkan tak ingin memperpanjang masalah ini, Natalia Holscher jastru berjuang mencari tahu sosok penyebar video syur, hingga akhirnya, sang netizen menuliskan komentar di Instagram sang manajer dan mengunggah kata-kata kasar. Penyebar menyebut bahwa kedok perselingkuhan Natalia Holscher dan Sulebak bangkai, di mana sepintar-pintarnya menutupi kedok perselingkuhan Natalia Holscher dan manajer akan tercium juga. Atas unggahan tersebut, Natalia Holscher akhirnya menemukan identitas pelaku penyebar hoax. Mulai dari nama hingga alamat berhasil dikantongi Natalia Holscher. Natalia Holscher bongkar motif mantan sebar video syur diduga dirinya dan manajer, katanya sakit hati. Natalia Holscher beberkan motif mantan pacar sebar video syur 20 detik diduga dirinya dengan sang manajer, yakni sakit hati. Buka DM, alamat lengkap lu udah ketemu, jangan bodoh mangkanya pake fake account, sembunyi di kandang semut juta bakal ketemu, ungkap Natalia Holscher. Setelah berhasil mengantongi identitas pelaku penyebar video syur 20 detik diduga dirinya, Natalia Holscher lantas membeberkan motifnya. Dari kanal YouTube Putri Delina, Natalia Holscher membongkar motif pelaku. Keceplosan, Natalia Holscher mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengingat mantan pacar. Pasalnya, mantan pacar bagi Natalia Holscher adalah kenangan zaman dahulu. Sedangkan kini, dirinya tengah mengikat janji dengan Sule. Terlepas dari hal itu, Natalia Holscher juga mengungkap tabiat mantan pacar yang sakit hati. Sehingga menuding dirinya selingkuh dari Sule. Soalnya nih ya, soalnya, kemarin ada yang nyerang bunda, ternyata netizen itu mantan bunda, dia sengaja kayak gitu, katanya sakit hati sama bunda. Beber Natalia Holscher kepada Putri Delina. Terima kasih telah menonton!